Assalamualaikum, air mempunyai peran penting dalam seluruh kerja tubuh. Apabila kecukupannya terganggu, maka sejumlah masalah kesehatan akan datang pada tubuh kita. Sayangnya, tidak semua orang menyadari besarnya fungsi air di dalam tubuh kita, sehingga seringkali kita kurang minum air. Ketika kita kurang minum air putih, selain kita bisa terkena dehidrasi, maka gangguan lain pun pada fungsi tubuh kita akan mulai bermunculan, sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Selain itu, tubuh manusia juga terus-menerus mengeluarkan cairan melalui proses pernapasan, buang air kecil dan juga buang air besar, serta ketika berkeringat, juga mengeluarkan air melalui kurit. Oleh karena itu, setiap orang harus mengganti cairan yang keluar dari tubuh tersebut, tentunya dengan mengkonsumsi cairan atau meminum air putih. Setiap kali kita akan meminum air dan membaca bacaan ini, niscaya air yang kita minum akan menjadi obat bagi seribu macam penyakit. Dan dengan wasilah dari doa yang kita baca ini, air tersebut akan menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan bahkan, air tersebut akan menjadi benteng yang sangat ampuh di dalam tubuh kita untuk menahan segala macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non-medis. Dan bahkan, yang membaca doa ini, di setiap kali kita akan meminum air, maka ahlak kita pun akan baik, hati kita pun akan bercahaya, dan masuklah nur ke dalam tubuh kita, disertai dengan keluarnya sifat-sifat buruk yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, seluruh anggota badan kita akan dimudahkan untuk berbuat ketaatan. Bacaan yang agung di saat kita akan meminumkan air adalah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitus Sipa Bibarakatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Baca sebanyak satu kali, yang dimana artinya, aku niat memperoleh kesembuhan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kapanpun ketika kita akan meminum air, mari kita ucapkan doa agung tersebut di depan airnya. Kemudian daripada itu, kita juga tidak lupa, jangan sampai kita tinggalkan tata cara meminum air yang benar. Yang pertama, posisi kita ketika akan meminum air, yaitu posisi duduk. Jangan sambil berdiri ya. Kita usahakan posisinya sambil duduk. Kemudian, kita meminum dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu, kita meminum air putih dengan tiga kali tegukan. Tegukan pertama, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Untuk tegukan kedua juga sama. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Dan untuk tegukan yang terakhir atau tegukan yang ketiga juga sama. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan Alhamdulillah. Adapun, untuk khasiatnya, apabila kita meminum dengan tata cara seperti ini, maka tidak akan timbul keinginan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT walaupun sebesar biji jaroh selama air itu berada di dalam tubuh kita. InsyaAllah, dengan bacaan doa agung ini, Allah SWT akan selalu menyehatkan tubuh kita dan juga melindungi tubuh kita dari segala macam penyakit. Dan juga Allah SWT akan memasukkan nur ke dalam hati dan juga tubuh kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.